Hai assalamualaikum bosku ya ini setelah kemarin kita membahas dasar modul ini ya Hai ini sekarang saatnya kita memotifnya Ken ini kita mau motif ke buat yang lebih besar ya jadi nanti ini dua mosfet kecil ini ini kita lepas dan diganti dengan mosfet yang besar ini seperti biasa pakai 4905 ya atau terserah yang penting P channel dan tentu saja kita juga butuh PCB kecil buat apa wadah mosfetnya ya biar enggak berserahkan ya Hai ini langkah pertama kita melepas mosfetnya dulu ya gini ini caranya seperti ini ya ini bagi yang belum tahu ini kita kasih apa ini ya Hai luka kakinya lalu ini soldier kita kasih sedikit timah Hai terus ini tinggal kita tempelin aja gen ke kakinya ya Hai cuci bergantian seperti ini Hai nanti lama-lama lepas sendirikan hai 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 nah seperti ini ya hai 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 ini satunya juga Hai lalu setelah terlepas seperti ini kita jember ya antara kaki ini dan kaki ini saya pakai kabel ya ini sudah saya kasih timah biar nempelnya gampang hai 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 lalu ini tinggal di potong biar nempelnya di potong hai 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 ini nengoknya sedikit-sedikit saja biar nggak lepas ya Oke seperti ini jadinya ya tinggal kita potong Oke ini sebelahnya juga sama langkahnya ya Hai nih setelah keduanya di jumper ini kita bersihkan ya sisa-sisa fluknya saya biasa pakai alkohol kayaknya lalu langkah selanjutnya ini kita lepas ya di udah sama Hai apa kapasitor ini kita lepas dulu caranya sama again ini kita kasih fluk dulu ya terus kita solder kanan-kiri kanan-kiri seperti ini ya nanti lepas sendiri Oke ini sudah lepas ya lalu ini untuk yang bekas di udah ini tuh kan yang ada tulisannya di satu ini ini kita jemper pakai kabel ya ini beginilah hasilnya kan untuk yang bagian bekas kapasitor ini ini dibiarkan kosong saja ya jangan di jemper ah nanti konslet ya Hai lalu ini kita siapkan mosfetnya akan kita baut ya kasih pendingin dan pastikan mosfetnya itu normal ya sudah sudah di cek ya Hai lalu dipasang pada PCB seperti ini jadi supaya bodinya itu enggak saling bersentuhan ya karena bodinya ini nanti adalah bagian outputnya ke lampu ya oh iya dan ini antara kaki gate dan source atau antara kaki nomor satu dan nomor tiga biasanya akan saya kasih resistor 10 kilo ini enggak saya kasih karena kita akan memanfaatkan resistor yang ada ini ya ini disini sudah ada resistor 10 kilonya ini nah ini ini kita pakai ya makanya ini nanti jalurnya tetap sinkron dengan modul yang ini ya Hai lalu ini Tegan ini kaki nomor tiga ya Hai lagi nomor tiga itu ini ya 123 atau kaki source ini digabung ya jadi satu ya jadi Hai lalu ini disambung kabel kan ini nanti dapet plus strom plus ya plus plus utama ya kabelnya yang besar kalau bisa Hai lalu untuk eh ini output satu dan dua ini dapat Hai kaki masing-masing nomor satu ya kaki gate nya ya jadi kaki yang ini dengan yang ini ini sendiri-sendiri ya nomor satu sama dua ini bebas ya bolak-balik tidak masalah untuk jalur ini kabelnya kecil saja enggak masalah ya karena ini hanya untuk jalur sinyal saja ini saya pakai kabel kecil ini hasilnya seperti ini again sementara ini outputnya dapat kaki nomor satu ya ini Oke nomor satu ini dan ini ya Oke ini lalu untuk kaki tengah mosfetnya ini ya ini dapat output ini yang ke lampu plus ya ini boleh kita kasih kabel yang agak besar ya kan ya ini sengaja saya lewatkan bawah karena buat biar kelihatan dulu ya ya harusnya ini lewat atas semua ya biar rapi Hai cuman ini sementara seperti ini dulu Hai nah lalu ini kita tes dulu ya kan ya pakai lampu yang kecil dulu Hai ini outputnya output mosfet ini ini dapat plus lampu lalu main lampunya digabung dan main lampunya disambung ke sini ke main inputnya ya lalu untuk plusnya handblast plus power supply MOSFETnya ini juga disambung dengan plus inputnya oke ini kita tes dulu dihati ini karena masih terbuka jangan sampai diangkoslet ya ini setrom kita kasih standar dulu 13 volt bismillah Hai nah Oke ini sudah menyala normal ya ini berarti sudah oke kita coba ganti sudah oke ya ini tinggal kita coba dengan lampu yang lebih besar Hai ini saya berubah dulu ini karena power supply nya juga harus yang besar juga ya karena saya ganti dulu ya Oke bosku ini kita ngetesnya pakai 10 buah lampu tiga mata dan dua buah lampu enam mata ini ya Hai ini untuk satu channel dan untuk channel satunya kita pakai dua roll lampu 5050 ya ini yang rapet yang 5 cm tiga lampu ya ini karena udah saya pakai ini jadi total panjangnya mungkin 8 meteran ya Hai dan ini kita pakai pour supply yang agak besar ini saya pakai strom 13,6 lalu untuk arusnya ini nah sambil kita ukur nanti ya harus tertingginya Hai Oke kita coba ini pasti low banget ini guys hai 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 ini sementara sambil selen arusnya kebaca 4,44 ya udah cukup besar berarti berapa itu sekitar 64 ya kita cek MOSFETnya masih adung Oh ini yang sebelah agak hangat ini yang untuk suplai lampu 8 meter ini mulai hangat ini maaf suaranya agak berisik karena di luar sedang hujan ya ini setelah nyala sekitar 10 menit ini arusnya jadi maksimal 4,78 dengan tegangan 13,6 kalau dikalikan jadi sekitar 65 Watt ya kita lihat suhunya masih diadem ini udah agak lumayan ini yang untuk lampu roll ini ya kalau untuk modul ini sendiri ini enggak panas sama sekali ya karena band kerjanya sudah dialihkan ke MOSFET yang besar ini kita matikan dulu karena ini lampunya udah agak panas ya nanti biar enggak rusak jadi untuk ke kesimpulannya dengan upgrade MOSFET ini kan ini bisa kalian pakai sekitar ya 30 Watt per channel ya kalau untuk amatnya itu 30 Watt aja ya mungkin ini lampu tiga mata ini 10 biji ya sebetulnya lebih juga enggak masalah sih cuman kalau biar awet ya segitu aja ya oke kiranya sekian dulu videonya bosku kalau ada yang kurang paham bisa dicoret-coret di kolom komentar dan untuk video selanjutnya mungkin saya akan bahas mengenai modul ini dipakai di 24 volt ya ditunggu saja oke terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menonton!